6 dari 7 jenazah korban kebakaran di Samarinda, Kalimantan Timur dimakamkan dalam satu liang lahat di Kelurahan Weiring Palenae, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo pada selasa 19 April. Para korban diketahui meninggal dunia pada peristiwa kebakaran di Samarinda, Kalimantan Timur pada minggu 17 April subuh. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan jurnalis Tribun Timur Hardian Syah Abdi Gunawan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan Hardian Syah. Halo, selamat siang kebinar. Selamat siang rekan Mike. Betul sekali bahwa 7 korban kebakaran yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur pada hari minggu kemarin, tanggal 17 itu dipulangkan ke Kecamatan Wajo, Sulawesi Selatan. 7 jenazah tersebut tiba pada Senin malam, lalu dari bandara Sultan Sanuddin, lalu dibawa ke Kabupaten Wajo. 6 dari 7 jenazah tersebut dibawa ke rumah duka di Kelurahan Dukalenae dan tiba pada selasa dini hari dan langsung dikebumikan di satu liang lahat yang sama. Kemudian satu jenazah lainnya itu dibawa ke rumah duka lainnya yang berada di Kecamatan Sabamparu, Kabupaten Wajo dan dikebumikan di Perkuburan Jarae di Kecamatan Tempe di saat yang sama. Nah, seperti diketahui bahwa 7 jenazah tersebut masih dalam satu keluarga yakni Siti Rabia, Siti Reski, Sri Anni Rahayu, Wahyu, Lufi, Alia, dan Anni. Bagaimana diketahui bahwa kebakaran yang terjadi di Kalimantan Timur, di Samarinda, Kalimantan Timur itu dipisi oleh kecelakaan tunggal sebuah mobil yang menabrak rumah daripada korban ini. Seperti itu, saya akan main. Ya, baik. Terima kasih, Hardian Syah, atas laporan Anda dan Tribuners. Pertawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kerabat korban berikut tayangannya untuk Anda. Di Sampang itu ada 6 orang. Sebenarnya yang datang dari Samarinda itu yang kena bencana kebekaran ada 7 orang. Yang satu dibawa ke rumah duka di Bente Mumpoy, Kecamatan Sabang Paru. Yang enam ini dibawa di rumah duka di Jalan Gelatik, Timoro. Jadi yang enam ini Pak satu keluarga semua ya? Satu keluarga semua. Jadi dimakamkan satu keluarga? Yang satu juga termasuk keluarga yang dibente Mumpoy. Jadi yang enam ini Pak dalam satu liang lahat ya? Yang enam ini dikuburkan dalam satu liang lahat. Tidak ada tanda-tanda. Cuma waktu kejadian kebekaran, si ini, si istri dan si anak sempat menelpon suami yang pergi membeli sayur di pasar. Kalau di depan rumah ada kebekaran. Oh pada saat kejadian dia sempat menelpon? Pada saat kejadian dia sempat menelpon. Yang menelpon itu meninggal juga? Yang menelpon meninggal juga. Almarhum ini kira-kira merantau pada tahun 2015. Sekitar 7 tahun. Tapi yang ibu mertuanya baru ke sana beberapa minggu terakhir ya? Sebelum puasa. Kalau mertua itu dua hari atau tiga hari sebelum puasa dia berangkat ke ini, ke Semerindah bersama anak dan menantuknya. Itu jadi korban juga Pak ya? Jadi korban juga. Atas nama saya apa? Atas nama Supri Adi. Hubungan Bapak dengan korban ini apa? Hubungan saya dengan korban termasuk sepupu. Sepupu Pak ya, tetangga juga. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!